Kembali di Kompas Petang Sedara, Rizik Syahap sore hari ini menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan. Rizik dituntut 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Rizik Syahap pidana penjara 10 bulan dan denda 50 juta rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pembacaan tuntutan ini terkait perkara pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan di Megamendung dan Petamburan. Hal-hal yang memberatkan Jaksa salah satunya adalah Rizik Syahap pernah dihukum dua kali pada tahun 2003 dan 2008. Perbuatan Rizik juga dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19. Kabupaten Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar tiga bulan kurunan. Menyatakan barang bukti mulai dari poin satu sampai dengan poin yang ke tujuh tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan terdakwa untuk membargai perkara sebesar 5 ribu rupiah. Terima kasih.